assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman jumpa lagi di channel saya fanani evin nah ngapain sepeda itu ada disana kita kali ini akan coba mereview ya teman teman saya akan coba mereview gimana sih hasilnya pake frontback brand lokal sulep ya ini dari sulep bag bandung teman teman kira kira worth it atau enggak seperti ini penampakannya saya sengaja taruh di geta air karena nanti kita akan coba sekalian tes teman teman penampakannya nah kemarin itu banyak banget yang DM bang mirip ini bang mirip ini bang mirip ini dan kemudian setelah saya lihat yes memang mirip dengan ada brand luar lah ya teman teman tapi apakah brand lokal ini brand sulep ini yang sudah memproduksi tas yang ada di depan kita worth it untuk dibeli atau tidak kita akan coba review sebelum teman teman beli dan kita tes apakah waterproof atau enggak sudah ada yang namanya tisu disini ini bener bener belum basah teman teman ya ini belum basah jadi tentunya bisa dong buat tes nanti waterproof atau enggak anti hujan anti badai atau tidak tas ini ya kalau menurut spesifikasi keterangannya sih mestinya ini waterproof ya oke kita tutup dulu nah oke teman teman yang perlu saya review dan catatan ada yang pertama disini di bagian bracket teman teman saat proses pemasangan jujur saya kesulitan untuk memasangnya kenapa kebetulan saya tidak mendapatkan kunci pas seukuran ini akhirnya saya memanfaatkan tang untuk pemasangannya ini nah seandainya misalkan baut ini ikut di bracket yang setengah lingkaran ini kayaknya jauh lebih itu ya lebih bisa dikatakan lebih rapi dan juga lebih mudah ya pemasangan kalau menurut saya kalau seperti ini saya kemarin benar-benar sangat kesusahan untuk proses pemasangannya yang pertama bracketnya ini cukup berbobot kemudian harus pegangin satu persatu gitu baru nge-lock ini apa namanya kunci ini ini pakai kuncian L ini L terus ini ukuran berapa ya 6 atau 7 gitu loh ini pas kemarin nyari kuncinya tidak dapat dia sudah pakai tang akhirnya bisa terpasang seperti ini kira-kira seperti ini pemasangannya bracketnya menonjol ada menonjol seperti ini nah oke untuk bracket aja sih semestinya kalau yang lainnya kemarin saya coba pas waktu bongkar pasang lepas juga sangat cepat juga enak nah tuh udah terlepas ini teman-teman ya kan udah terlepas jangan bisa ditenteng kemarin saya mudah pas waktu kita pakai jalan pasang lagi udah udah masuk tinggal di-lock eh ngeloknya saya ngeloknya saya ngelok deh nah tah udah gak bisa dilepas lagi kenceng aman sih nah itu kalau ininya kokoh jujur kokoh teman-teman ini kokoh banget kokoh ya cukup kokoh karena bracketnya sendiri kokoh sekali quick release-nya juga enak ini nih quick release-nya ya kalau mau mau bongkar tas ini atau mau dibawa jalan saat parkir sepeda ya tinggal lepas seperti ini aja kita muka nah terlepaskan sangat mudah kan nah ini pokoknya itu mau pasang lagi seperti ini oke tinggal di lock lagi teman-teman nih mana nah di-lock lagi oke udah beres tuh tuh bahkan diangkat-angkat bisa nih tuh oke kan aman nah sekarang pasti teman-teman pada penasaran waterproof gak nih udah tahan ya udah kenceng keras kuat lah ya ini dan lain sebagainya yang paling penting kan tas kalau kayak gini tuh pasti kena hujan dan lain sebagainya waterproof enggak nih proper enggak kalau dipakai minggat kita coba aja sebelum bertelanjang telanjang gini saya mau memanfaatkan yang pertama adalah kita memanfaatkan yang namanya rain covernya dulu teman-teman ini kebetulan dapat rain cover saya rasa sih proper sekali ini ya ini semoga aja ini kita coba yuk oke kita pasang ingat disini ada yang namanya tisu kita biar bener-bener kelihatan nanti apakah ada air masuk atau enggak jadi saya pakai tisu oke kita masukkan saya pasang dulu teman-teman cara pasangnya seperti ini nah maaf maaf ya teman-teman saya ini apa adanya ya kekurangan alat jadi bentar ya saya pasang dulu teman-teman oh jadi celatu semoga tidak ada kesalahan ya saat proses pemasangan ini tadi ya kira-kira seperti ini jadi rain cover ini terlock oleh tiga tali karet apa ya namanya ini ya itulah pokoknya karet ya teman-teman ini dia bisa dikendorin bisa dikencengin disesuaikan dengan kondisi tasnya ini kebetulan tas kan tidak terisi nih ada apa namanya tisu aja jadi sangat cukup lah ya oke sudah terlock disana logonya gokil sih asik disitu kecil simple kemudian di bagian sini pun tertutup ya teman-teman tertutup rapi ini belum terapi nah saya rapikan lagi ini oke udah oke ya sekarang kita akan coba tes apakah ini nanti basah atau tidak oke kita siapkan gak nanggung nanggung bos nah ini airnya segini aja nah tembak guys aku ngetes ya nah oke seperti ini kelihatannya kita coba guys kita coba dari atas ini namanya dari bawah dari bawah oke 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 tes pertama oke kita coba lepaskan ya udah udah ya oke kita lock oke oke maka oh mantap nih mantap nih tuh apakah ada air yang tembus ini bekas saya itu tadi bekas saya buah buah mantap sih sementara gak ada yang tembus teman-teman nah gak ada yang tembus teman-teman oke yang pertama gak ada tembus ini ya hecek lagi ini untuk apa namanya ini tadi rasa-rasain sih agak ada kalau kena tekanan tinggi sih ini kayak berkeringat gitu loh teman-teman kalau tekanan tinggi kita cek aja ya untuk rain covernya ya kita lihat kondisi tisunya aman ya basah gak ada gak ada basah ya gak ada gak ada gak ada gak ada basah oke nah oke kalau pakai rain cover gak kehujanan lah ya terus gimana kalau misalkan kelupaan bawa rain cover terus kita hujan-hujan kan tentunya yang biasanya terjadi adalah hujan dari depan kena cipratan dari depan karena oh belakang ya kalau roda itu dari belakang ya terus sama atas yang pasti oke kita jangan di kita ibaratkan gini nah ini teman-teman ini kita coba ya ini tanpa yang namanya itu ya rain cover kalau kayak gini apakah corduro nya cordura nya ini tembus atau enggak nah udah ya teman-teman udah ya duh duh kita coba ya tadi kesemprot ini kalau mesti kesemprot ini pastinya boleh kita lihat 1 2 3 yes aman guys ternyata aman guys kita lihat yuk oke ini oh enggak ini tetesan ada cipratan cipratan sedikit disini ya teman-teman ini air mungkin ini cipratan ya cipratan yang masuk ke dalam nih air ya nah ini masuk ya dan yang paling penting adalah tisunya tidak basah teman-teman jadi waterproof oke jadi oke sangat oke ini jadi sangat worth it ya nah enggak ada enggak ada basah tuh tapi luarnya basah guys luarnya basah tapi dalamnya aman gokil nih gokil gokil enggak tahu ya kalau misalkan kehujanan lama ya ini untuk tekanan seperti itu aman sih teman mantap nih mantap sekali nah saya dapat konfirmasi bahwasannya tas dari sulep bag ini garansi satu tahun teman-teman kalau ada cacat produksi misalkan ada kesalahan di produksinya gitu itu garansi selama satu tahun kemudian di bracketnya sendiri ini ini garansi satu tahun juga untuk bracket ya oke bracketnya terus apa lagi ya bentar saya cek dan yang paling terakhir adalah setelah masa garansi satu tahun itu habis teman-teman free service untuk tas ini jika mengalami kerusakan jadi free biaya servisnya ya free biaya servisnya mungkin kalau misalkan ada pergantian part dan lain sebagainya otomatis pasti ada biayanya ya jadi kalau sudah tidak ter cover garansi tadi jadi garansi satu tahun untuk keseluruhan jika ada cacat produksi kemudian garansi untuk bracket all condition kalau misalkan patah atau dan lain sebagainya itu garansi satu tahun untuk khusus bracketnya ini ya all condition katanya kemudian yang terakhir adalah free biaya service untuk tas ini jika mengalami kerusakan ya mantep banget sih ini dengan harga yang sangat-sangat terjangkau ya menurut saya kemarin saya coba cek di brand lain itu kalau misalkan sampai di Indonesia itu kurang lebih harganya 3 jutaan tapi ini hanya 1 jutaan dengan nilai plus-plusnya ya garansinya mudah ya terakses karena sama-sama Indonesia kemudian maintenance atau misalkan pergantian part dan lain sebagainya pasti tentu jauh lebih mudah ya claim garansinya intinya disitu untuk menjaga kualitas dari barang ini atau tas ini oke paling minornya cuman ya di bracket ini semoga nanti om Sulep untuk bracketnya jauh lebih rapi lagi oke teman-teman kira-kira gitu aja vlog review tas dari Sulep back Bandung terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir jangan lupa share subscribe dan komen follow instagram saya fanai.evin oke ya mantep nih tasnya alhamdulillah ini bar tape dapet nih akhirnya teman-teman ngerakit dikit-dikit dikit-dikit ini mantep nih sepeda jadul yoi salam alhamdulillah berkatu